Intro Sehari pasal lebaran, sodara, untuk arus lalu lintas di kawasan puncak Bogor, Jawa Barat terpantau mengalami kemacetan panjang selepas keluar pintu tol Ciawi menuju Simpang Gadok ke arah Selarong Puncak. Antrean panjang kendaraan terjadi di kawasan Gadok, Kabupaten Bogor pada kami siang. Kemacetan panjang terlihat mulai selepas keluar pintu tol Ciawi mengarah Simpang Gadok hingga menuju Selarong Puncak. Untuk mengurai kepadatan kendaraan yang sebagian besar dari luar Bogor, polisi sejak pagi tadi telah memperlakukan sistem ganjil genap atau gageh sesuai tanggal yang berlaku. Serta memperlakukan sistem one way juga di sana atau satu arah dari Jakarta menuju puncak secara situasional. Serta memperlakukan sistem one way dari Jakarta menuju puncak. Memang terpantau, tadi semenjak pukul 06.30 waktu Indonesia bagian Barat sudah terjadi antrian kendaraan yang akan menuju kawasan wisata puncak kurang lebih 200 sampai 300 meter. Sehingga kami laksanakan penerapan sistem ganjil genap. Tadi di pukul 06.00.00 dilaksanakan dan pukul 07.00.00 antrian imbas daripada pemeriksaan ganjil genap kami sudah mencapai kurang lebih 1,5 km. Situasi terkini lalu lintas di kawasan Gadok menuju arah puncak akan dilaporkan oleh jurnalis Kompas TV. Ada Niko di sana. Selamat siang menuju sore, Niko. Bagaimana situasi lalu lintas di kawasan Gadok arah puncak hari ini? Ya, Reja. Untuk kondisi lalu lintas di kawasan Bogor, Jawa Barat. Tempat saya melaporkan di Simpang Gadok sendiri. Untuk saat ini, kondisi lalu lintas, polisi atau pihak Lentap-Lentap Pores Bogor telah memperlakukan satu arah atau one way dari arah puncak menuju Jakarta. Pemberlakuan ini dilakukan secara situasional melihat kondisi arus yang ada. Dan pemberlakuan sistem one way ini dilakukan untuk mengurai terjadinya kepadatan yang ada di puncak sendiri. Mengingat pada Kamis pagi, jumlah kendaraan yang dari arah Jakarta menuju puncak mengalami kenaikan atau peningkatan volume kendaraan yang menyebabkan pada Kamis pagi, Saat Lantus Pores Bogor memperlakukan sistem one way sendiri, Reja. Untuk mengurai kepadatan atau kemacetan yang terjadi di sana, polisi juga memperlakukan ganjil genap dan juga one way. Kapan waktunya kedua pola itu dilakukan dan seperti apa kondisinya? Untuk pemberlakuan sistem ganjil genap sendiri, sesuai dengan tanggal yang berlaku, petugas Lantus Pores Bogor biasanya memperlakukan pada pagi hari. Hal ini dilakukan untuk mengurai terjadinya kepadatan kendaraan dari arah Jakarta menuju puncak. Selain sistem Gage sendiri, petugas juga memperlakukan sistem one way atau satu arah yang dilakukan secara situasional. yang dilunjutkan pada siang harinya dari arah puncak menuju Jakarta. Yang pada siang harinya dilakukan dari arah puncak menuju Jakarta dilakukan secara situasional dan diberlakukan selanjutnya dengan sisi penormalan di kedua arahnya. Reza. Ya, Niko apa yang bisa diimbau kepada masyarakat yang mungkin sore hari ini baru akan melakukan perjalanan di libur lebaran kedua? Karena mengingat dari si Panggado ke arah puncak, makin lama-makin lama jalanan semakin kecil. Apa yang bisa disampaikan kepada pemirsa Kompas TV? Ya, selain mempertahui perwakturan yang lalu lintas yang berlaku, para wisatawan juga harus melihat atau memiliki kembali kelengkapan atau kurat-kurat sendiri serta sisi pengerenangan yang ada di kendaraannya sendiri. Mengingat kondisi puncak saat ini suasanya terkadang cerah, kadang-kadang hujan sendiri. Dan mengimbau untuk pengendara untuk selalu hati-hati dan melihat nomor kendaraan sesuai dengan tanggal yang berlaku. Karena untuk mengurangi terjadinya kepadatan di jalur puncak sendiri pada pasca lebaran ini, Satu-Atu Suarez Bogor memperlakukan sistem Gage atau bencetina sesuai dengan tanggal yang berlaku. Apabila tidak sesuai, ketugas akan memotor balik kendaraan tersebut ke arah Jakarta kembali. Reza. Iya Niko, bisakah disampaikan juga apakah memang untuk jarak SPBU mungkin atau bengkel ketika memang pengecekan kendaraan juga harus rutin dilakukan oleh para pemudik atau warga yang ingin liburan ke puncak. Berapa jaraknya mudah jauh atau enggak sih? Atau mungkin mudah atau tidak menemukan SPBU atau bengkel yang ada di kawasan Simpang Gadok menuju puncak? Untuk jarak SPBU yang ada di jalur puncak sendiri, relatif cukup atau aman lah. Karena mengingat dari arah Simpang Gadok menuju SPBU terdekat, hanya per jarak kurang lebih satu kilo yang berada di jalan Raya Cipayung. Selanjutnya, ada lagi SPBU di jalan di Bogor sendiri yang jaraknya hanya sekitar satu kilometer kembali. Sementara itu untuk bengkel-bengkel di sepanjang jalur puncak sendiri untuk saat ini di hari pertama setelah lebaran bengkel-bengkel kendaraan, baik motor maupun mobil sendiri sudah mulai beropakasi kembali. Dan para pengendara tidak perlu khawatir apabila kendaraannya mengalami trebal pada libur kali ini, Reza. Baik, terima kasih. Jurnalist Kompas TV ini kau melaporkan langsung dari Simpang Gadok, Puncak Bogor, Jawa Barat. Ini juga tentunya menjadi perhatian bagi para warga yang ingin mengisi waktu libur lebaran ke kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Tapi sekali lagi SPBU ini bukan peruntungan untuk resta area. Begitu jika Anda ingin beristirahat sejenak, ada kawasan-kawasan atau restoran-restoran yang bisa Anda mampir begitu ketika ingin beristirahat. Terima kasih. Sekali lagi Jurnalist Kompas TV, Niko dari Simpang Gadok, Puncak Bogor, Jawa Barat.